aplikasi gliposat nanti akan kita campur dengan adonan ini jadi adonan ini dibuat menggunakan 3 macam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya selamat pagi buat sahabat tani kelapa sawit di Indonesia khususnya semoga teman-teman semua pagi ini dalam keadaan sehat diberi keselamatan diberi rezeki yang barokah dan dibudahkan dari segala urusan pagi ini saya mau praktekin langsung bagaimana cara aplikasi racun primer ya racun utama yang akan dipadukan dengan racun sekunder atau pendamping bagaimana cara penggunaan berbagai jenis berbagai jenis macam herbicida ini target kita pagi ini ini satu terongan ya kalau di tempat teman-teman mungkin namanya lain satu ini senduduk kalau di tempat teman-teman gak tahu juga namanya apa yang ini ada juga ini kemudian yang jenis rumput ada ini kemungkinan ada yang seperti ini tapi di tempat ini gak ada lalak jadi saya hari ini menggunakan campuran racun utamanya pakai gliposat ya bahan aktif gliposat racun kuning dan tidak menggunakan racun hijau jadi hari ini kita aplikasi gliposat nanti akan kita campur dengan adonan ini jadi adonan ini dibuat menggunakan tiga macam ini kemarin saya gak sempat ngambil dokumentasi ya ini kemarin saya kasih segini dikasih air satu botol isi 250 gram kemudian ini bahan aktifnya metil ya teman-teman metil metupuron kemudian diberi ini setengah 500 mili ini bahan aktif triklopir untuk mengendalikan kayu-kayu keras masalahnya di tempat kita ini ada juga yang kayak gini nah ini ini agak bandel ini ini kemungkinan nanti kita susul semprot ulang karena matinya mungkin gak maksimal ini lilinnya luar biasa ini licin ini daun kemudian ini satu pancingan ya ini saya kasih nama pancingan ini ada pancingnya disini di pangkal-pangkal ini ini akar ini akar hutan ini bandel juga jadi ini dikendalikan dengan ini cuman lantaran populasinya gak banyak makanya saya gak berani kasih banyak ini takutnya dosinya terlalu tinggi jadi saya kasih setengah nanti kalau stress dia baru disusul ulang pakai cap jadi kemarin saya kasih ini setengah eh ini satu ini setengah ditambah perkat bahan aktif akipenol ya saya kasih seperempat botol atau 200 mili nah jadinya seperti ini ini sisa penyemprotan kemarin jadi aplikasinya gimana karena disini tidak ada lalang jadi saya pakai ini sedikit agak diturunkan dosisnya ini satu liter kalau penuh kita kasih 750 mili aja karena yang kita hadapi cuma rumput rumput yang lembut ya gak 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 ada lalang kurang lebih lah ya mohon maaf oke kita campurkan 750 mili gliposat kemudian saya tambahkan adonan yang ini ini diguncang dulu teman-teman oke gitu karena khawatirnya nanti kalau gak diguncang ini kan bubuk dia bisa ngendap jadi nanti campurannya gak merata ini kita kasih satu liter balik pulang oke satu liter jadinya putih jadinya putih gitu dia coba kamera tengok nah karena konsentrasi racun kuningnya gak begitu banyak jadi dia kalah dengan yang sekundernya jadi dia gak begitu dominan warnanya ini kita hidupkan mesinnya dulu biar ngaduk oke kita langsung lanjutin semprotan kemarin itu hari kamis nyemprot sekarang hari sabtu kemarin libur gak nyemprot jadi itu sudah nampak beda hasilnya yang yang disemprot sama yang gak ini kita buka dulu oke yuk sana yuk nah ini ini yang belum disemprot sebelah sini ya nah ini sudah layu rumputnya sudah nampak layu juga ini dan yang sebelah sini kan belum ini belum disemprot nah ini yang kayu-kayunya kayak gini kondisinya ini posisi masih dua hari jadi hasilnya sudah nampak ini 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 juga sudah mulai lemes ya dan yang sini belum jadi saat kita menggunakan mengaplikasikan herbicide ini yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan dosis berlebih dan tetap tepat sasaran maksudnya jadi jangan sampai kita menggunakan air racun ini sampai basah tumpah-tumpah ke tanah itu tidak bagus dan dosisnya pun yang cocok untuk gulma yang kita akan diaplikasikan untuk gulma seperti apa dan racun apa yang digunakan jadi kita menggunakan itu kalau pakai apa ya kalau pakai perkat atipenol itu hasilnya itu lebih halus berbeda kalau kita tidak menggunakan perkat yang penting basah dan tidak perlu sampai kuyuk saat kita berada di piringan seperti ini kita tidak perlu terlalu lama beraksi ya karena itu akan meninggalkan sita yang tidak bagus untuk akar akarsawis ini gasnya ketinggian ini kalau racunnya pas jadi sekali lewat saja sudah mati dia oke teman-teman ini sampai disini dulu ya semoga teman-teman berhasil dalam mengendalikan gulma dan yang jelas tepat tataran dan tepat dosis saya mau ngecilin gas dulu nanti repot oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba anda berhasil adalah kebahagiaan 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 Terima kasih.